Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Beli dari kelima pilihan HP ini kalau mau WS20++. Iya WS20 kalau nggak kena dark system dan masih dimaster sampai ke epic kali ya. Kalau dimitik, eh rada sulit. Nah, tapi kalau kalian nyari HP buat mainin Mobile Legenda yang bisa grafik ultra, di sini gue udah nyaring 5 pilihan HP terbaik ya buat mainin Mobile Legenda di grafik ultra yang murah ya guys. Sebelum nyimak rekomendasinya, gue juga mau ingetin kalian buat mampir ke toko gue ya Technostor di Shopee dan juga di Tokopedia. Pokoknya dijamin 100% HP-nya baru bergaransi resmi dan harganya juga jauh lebih murah dari konter deket rumah kalian. Linknya Technostor ada di deskripsi tuh. Dan berikut 5 HP Gaming Mobile Legenda Grafik Ultra Termurah Versi Yatekno. Nomor 5 Geco menarik sebagai HP 5G 1 jutaan. Itel P55 5G juga punya chipset Dimensity 6080 yang tangguh buat gaming. Buat mainin Mobile Legenda misalnya, performanya stabil banget pada grafik ultra ya guys. Biar performanya makin nendang, Itel juga nanemin RAM 6GB dengan RAM virtual 6GB juga. Pembawaan bodi kotak yang cukup tipis tentu ngebuat HP berlayar 6,6 inci ini jadi nyaman digenggam. Untuk baterainya yang punya daya 5000 mAh udah kuat diajak main ML lebih dari 3 jam ya. Nah kalau baterainya abis nge-charge-nya juga bakal rada cepet berkat adanya dukungan plus charging 18W guys. Oke kalau kalian naksir sama Itel P55 5G, HP-nya bisa kalian sikat lewat toko gue ya Technostor yang link tokonya ada di deskripsi tuh. NUMBER 4 Punya desain kamera boba ala iPhone Pro Max, Infinix Hot 40 Pro juga bisa kalian andelin nih sebagai HP gaming Mobile Legenda. Selain punya performa gaming yang lancar, HP dengan RAM 8GB ini juga udah punya temperatur suhu yang lumayan terjaga. Parah sih kalau punya HP ini dan rank lo tuh setak di Epic. Parah banget sih karena ini HP mantep bener buat push rank. Nah perpaduan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 1200Hz tentu ngebuat layarnya jadi lebih responsif dan juga mulus. Jadi buat kalian user assassin apalagi lens load yang sing 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 itu udah enak buat pake HP ini guys layarnya. Super mulus. Dengan perbekalan baterai 5000 mAh dan fast charging 33W nge-charge baterai dari kosong ke penuhnya cuma makan waktu sekitar 1 jam doang. Mantul kan? Nah kalau kalian naksir sama Infinix Hot 40 Pro HP-nya bisa kalian sikat di Yatekno Store ya. Secara baru dan bergaransi resmi Indonesia. Link Yatekno Store ada di deskripsi tuh. NUMBER THREE Berikutnya ada Tecno Spark 20 Pro dengan daya tarik RAM 12GB-nya. Dengan persenjataan RAM segede itu ngebuat performa chipset Helio G99-nya semakin powerful buat gaming-nya. Nah buat ngasih daya tarik lebih ke konsumen layarnya juga udah dilengkapin sama refresh rate 120Hz sehingga fitur Magic Ring. Puas sama performa yang jempolan, sang vendor juga ngasih nih speaker stereo hingga 400%. Buset dah congean-congean datuk kuping. Dan meskipun termasuk kelas HP murah, HP ini juga udah disupport sama always on display yang kece abis. Nah kalau kalian kesem-sem sama Tecno Spark 20 Pro, HP-nya bisa kalian sikat di Yatekno Store ya. Yang link tokonya ada di deskripsi tuh. NUMBER TWO Kalo kalian gak terlalu peduliin sama kamera dan lebih fokus buat gimang, Vivo Aiku Z7X 5G bisa banget kalian jadiin pilihan yang menarik. Dengan harga jual yang udah turun juga jadi 2 jutaan doang, HP ini nawarin chipset snap naga 695 PUBG yang ngebuat kalian lebih mudah ke Mythical Glory. Ya kalian gak salah denger, bakal gampang banget ke Mythical Glory, tapi kudu mabar bareng BTR Super Ken. Nah puas sama performanya yang gacor, HP ini juga nawarin baterai 6000 mAh yang ngebuat kalian gak perlu sering ngecas. Semisal baterainya abis, ngecasnya juga gak pake lama ya, berkat kemampuan fast charging 80W. Sebagai HP gaming premium, Aiku Z7X 5G juga dilengkapin nih sama liquid cooling biar suhunya gak tampang panas. Nah buat kalian yang ngebut bambar pake Aiku Z7X 5G, langsung aja sikat HP-nya lewat link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Gacor mau menarik lewat konsep layar lengkung, Infinix Zero 30 juga bisa diandelin buat main game kompetitif. Salah satunya yaitu ya Mobile Legenda. Nah buat mainin game tersebut, gameplaynya berjalan mulus guys pada kesettingan grafis ultra dengan frame rate super. Untuk urusan memori juga gak perlu worry, yang mana Infinix ngasih dukungan RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal babon 256GB. Buat bikin pesaingnya ketar-ketir, HP ini juga udah pake layar AMOLED 120Hz ya. Ditambah dengan dukungan baterai 5000 mAh dan fast charging 45W, pastinya ngebuat kalian lebih asik lagi pas mabar Mobile Legenda. Oke kalau kalian track sama Infinix Zero 30, HP-nya bisa kalian beli di Aikno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Well guys tentunya buat push rank itu relatif ya. Gak tergantung device kalian juga. Mau yang 20 juta kalau mainnya bubble ya bubble aja udah stuck di GM atau Ethic. Emang sih device juga jadi penentu buat kalian jago atau jadi pemenang di game. Tapi sama baik sih kalau kata gue kalau lu ketemu dark system lu ya yaudah mau dikata apa ya kan. Namanya permainan ada menang dan juga ada kalah. Tapi gue jamin dari kelima HP tadi itu udah worth it banget ya di harganya buat mainin Mobile Legenda. Nah kalau mau beli, kalian bisa langsung aja ke toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi ya guys. Oke terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax